Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati yang merupakan mengembang amanat tugas salah satu program dari bidang dakwah pimpinan capa muslimatatatul ulama kita semua berharap, berdoa, semoga kegiatan ini akan diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang akan membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua Amin, Ya Rabbul Alami Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat Islam kita semua semoga selalu diberi kekuatan untuk istiqomah mengikuti ajarannya sehingga kelak mendapatkan syafatnya muslimin muslimat rahimah kumullah setiap manusia pasti menginginkan dicintai Allah SWT karena orang yang sudah dicintai Allah pasti akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat lalu bagaimanakah caranya agar kita dicintai oleh Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari Sa'ad bin Abi Wangkos Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa hambanya yang kaya dan hambanya yang menyendiri dari hadis di atas ada dikat tiga cara untuk meraih cinta Allah yang pertama adalah orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Talib memberi batasan atau ciri orang yang bertakwa ada empat yang pertama adalah orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah rasa takut kepada Allah tentu berbeda dengan rasa takut kita kepada mahluk lain rasa takut kepada mahluk lain akan menurut kita untuk menjauh, menghindar tetapi rasa takut kita kepada Allah justru mendorong kita untuk selalu dekat dan lebih dekat dengan cara kita selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita untuk mendapatkan cintanya efek positif dari ketakutan kita kepada Allah bahwa dengan takut kepada Allah maka akan muncul sikap berhati-hati kita dalam berbuat selalu berpikir apakah yang kita lakukan akan membawa manfaat atau tidak selalu mengolah rasa sebelum kita bicara apakah yang akan kita bicarakan itu menyakiti orang lain atau tidak ciri yang kedua adalah orang yang memahami Al-Quran orang yang membaca Al-Quran memahami maknanya, mengamalkan isinya Al-Quran adalah petunjuk peduman hidup kita umat Islam agar hidup kita selaras dengan kehendak Allah salah satu caranya adalah dengan memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari kemudian ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah kona'ah orang yang menerima bersyukur apapun yang Allah berikan kepadanya kona'ah disini bukan berarti pasif tanpa usaha tapi kona'ah itu aktif berusaha berikhtiar dengan sungguh-sungguh fokus sekuat kemampuan kita di bidangnya masing-masing dan setelah usaha dengan maksimal hasilnya sepenuhnya kita serahkan kepada Allah kemudian ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah orang yang bersiap-siap akan datangnya kematian kematian adalah sesuatu yang pasti datang namun pasti datangnya itu adalah sebuah misteri tidak pernah tahu kapan, dimana, dan dengan sebab apa kematian itu datang tetapi yang perlu kita persiapkan sebagai orang yang bertakwa adalah selalu berusaha menjadikan hidup ini hidup yang produktif untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya bekal yang baik untuk menghadap ulang kita kepada Allah waktu adalah kesempatan emas yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita tidak boleh menyianyakannya namun sebaliknya harus memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada karena waktu itu tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang lagi muslimi muslimat rahimah kumumah cara yang kedua untuk mendapatkan cinta Allah adalah kita menjadi orang yang kaya kaya disini bukan berarti kaya dengan materi atau harta tapi kaya disini adalah kaya hati orang yang kaya hati pasti akan selalu lapang dalam menjalani kehidupan selalu bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan selalu arif dalam menghadapi permasalahan kemudian cara yang ketiga untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan menyendiri artinya apa? beramal hanya untuk dirinya sendiri yang tahu tanpa dipamerkan tanpa butuh pengakuan orang lain tanpa ditunjukkan kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang baik kesimpulannya adalah kata kuncinya adalah orang yang ikhlas orang yang ikhlas melakukan sesuatu perkuatan semata-mata hanya untuk mencapai mendapatkan rita Allah para ulama memberi ciri orang yang berperibadi ikhlas adalah satu, tidak terpengaruh atau termakan pujian atau cacian setinggi apapun pujian tidak membuatnya dia tinggi hati sebanyak apapun cacian tidak akan membuat dia lari dia akan tetap istiqamah melakukan amal perbuatan baik itu karena semata-mata mengharap rita Allah kemudian ciri ikhlas yang kedua adalah tidak menceritakan atau tidak mengulang-ulang kebaikan yang telah dilakukannya menceritakan kepada orang lain ciri ikhlas yang ketiga adalah tidak mengharapkan balasan jadi kalau kita berbuat sesuatu tidak mengharapkan imbalan tidak mengharapkan balasan tidak mengharapkan posisi baik materi atau posisi di organisasi maka itu adalah ciri orang yang berperibadi ikhlas hadiri muslimi muslimat demikanlah materi yang bisa saya sampaikan pada bagian ini semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi saya pribadi semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah dengan berusaha menjadi orang yang bertakwa orang yang kaya hati dan orang yang selalu ikhlas dalam beramal mohon maaf atas segala kekurangan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh